Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita penjatkan puja dan puja seputar kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hikmatnya kepada kita Sehingga kita diperkenalkan kembali dengan bulan sisi Ramadan Yang kedua, salawat serta salam Semoga tercura limpahkan kepada junjungan kita Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga zaman yang terang-menderang seperti sekarang ini Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan barokah dan syaratnya Amin Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa meningkatkan kecewaan kita kepada Allah SWT Siapa yang hari ini masih sama adalah keimanan dan kekecuaannya dengan hari sebelumnya Maka ia adalah orang yang sangat menghubungi Lalu bagaimana orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang mampu menjadi lebih baik di setiap harinya Hadirin sekalian yang berbahagia Manusia merupakan makhluk sosial Ia tidak bisa hidup sendirian Melainkan harus bersama-sama dengan manusia lainnya Dalam menjalani kehidupan, manusia mesti berinteraksi dengan manusia lainnya Oleh karena itu, manusia perlu menjalani kehidupan dengan sesamanya dengan baik Sehingga tidak menghubungi ketegangan Dan justru harus melahirkan ketenangan dan kenyamanan Contoh atau model terbaik dalam hal ini Tentu saja tidak lain adalah tujuan kita yaitu Mabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau adalah sosok manusia sempurna karena keluhuran ahlaknya Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Fa'inmakala'ilah huluqin nazim Yang artinya, dan sesungguh yang kau Muhammad Benar-benar berbudi seperti yang luar Dalam kitab kapsir Al-Bahlu muhid Karya Imam Kabi Ayan Al-Andalus Disebutkan bahwa Kata anggzim pada ayat tersebut Tidak lain karena kemuliaan ahlaknya Bahkan mengutip Sayyidah Aisyah Rabi Al-Bohan Dan Sayyidina Ali bin Abdul Qalib Korma Mbah Wajah Mengatakan bahwa Ahlak Rasul Mbah Sallallahu alaihi wa sallam Adalah Al-Quran Artinya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran Semuanya sudah terimplementasi Dalam Al-Quran Rasul Mbah Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai mana kita ketahui bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menghadapi zaman Jailiah Yaitu suatu zaman kegelapan Karena etika, moral, ahlak, dan adab Yang tidak diheraukan Mulai dari perbudakan Hingga pembunuhan anak perempuan Yang sudah biasa Karena dianggap mereka adalah pembunuh air Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menegaskan dirinya Diutus sebagai Rasul Untuk menyempurnakan ahlak mereka Sebagaimana Adis Rasul Mbah Sallallahu alaihi wa sallam In nama bu'ihtu liuti mimamakarimal ahlak Sesungguhnya aku Muhammad Diutus hanya untuk menyempurnakan ahlak Hadirin sekalian yang dimulia kenapa Kita sudah memasuki bulan Ramadan Bulan yang sangat mulia Bahkan disebut sebagai bulannya Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita diwajibkan untuk menahan segala hal yang membesarkan kuasa Seperti makan, minum, dan menghubungan suami istri Kita juga tidak boleh melakukan perkara buruk lainnya Terlebih lagi Aksiat yang jelas keharamannya Karena hal itu akan mengurangi Atau bahkan menghilangkan salah kuasa kita Yang jelas Oleh karena itu Mari kita jadikan Ramadan ini Menjadi bulan untuk memperbaiki ahlak kita Kita perbaiki ahlak kita satu demi satu Sedikit demi sedikit Hari demi hari Ahlak baik yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari Kepada sesama Kepada maluk lain Juga dengan Allah SWT Insya Allah akan Memasukkan kita Kedalam surga Allah SWT Sebagai mana Sebagai mana Rasulullah SAW Layadahkul janata ilah Selataklah Sesungguhnya Tidak akan masuk surga Sesuai orang yang baik Mungkin cukup sekian dari setia Kurang lebihnya mohon maaf Dan terima kasih atas segala perhatiannya Adanomba wa yakumajimain Momba umafiq ilah komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton